Tempat terpencil di Kansas Utara ini dijaga petugas bersenjata, kendaraan lapis baja, kamera, bahkan menara penembak Jitu. Tapi ini bukan fasilitas militer. Dulunya bangunan ini merupakan silo bunker rudal balistik antarbenua bernama Atlas, bagian dari sistem pertahanan Amerika selama Perang Dingin. Pengembang Larry Hall membeli silo ini setelah berhenti beroperasi tahun 1965 dan menyelapnya menjadi hunian mewah. Kita harapkan 120 milion dolar untuk memproduksi apa yang kita mulai dengan. Hunian 14 tingkat ini dihubungkan dengan lift, memiliki berbagai fasilitas termasuk kolam renang, teater film, dan pancat dinding. Juga sumber air dan listrik yang independen. Kalau kita kehilangan koneksi koneksi, kita punya generator primari, generator secondari, kita punya turbinan air, dan kita punya bank bateri. Ke-14 unit ini dirancang agar para penghuninya dapat tinggal di sini tanpa ada kontak dengan dunia luar selama lima tahun. Ada ruang khusus penyimpanan makanan dan pertanian aquaponik untuk sayur dan ikan. Jendela seharga 15 ribu dolar, lebih dari 200 juta rupiah, dipasang agar orang tidak merasa terkungkung di bawah tanah. Harga berkisar antara 1,5 hingga 3 juta dolar, 20 hingga 40 miliar rupiah. Banyak yang memakainya untuk liburan. Kondo proyek pertama sudah habis terjual, yang kedua sedang dibangun dan sudah laku separuhnya. Benar-benar tempat super aman bagi mereka yang mampu membeli. Berbeda dari umumnya kondominium mewah yang bisa dibeli dengan sistem kredit atau agunan, survival condo hanya bisa dibeli dengan pembayaran tunai, dengan 60 persen uang muka dan sisanya saat pembangunan selesai. Itu juga yang membuat survival condo lebih eksklusif dibandingkan dengan dunia mewah lainnya. Dari Washington DC, saya Aryat Nebudianto. Terima kasih telah menonton!